Intro Hai guys, kembali lagi di channel aku Anayunako Kita mau staycation nih di Surabaya Kita mau menginap di Hotel Fasa Surabaya Alasan kami memilih menginap di Hotel Fasa ini Karena lokasinya selain strategis Hotel Fasa ini itu Hotel Bintang 5 yang ada di kota Surabaya Kami seneng banget menginap di kota Surabaya Karena Surabaya itu pusat perbelanjaannya sangat lengkap Dan kulinernya juga banyak banget yang enak-enak Nah buat kalian yang penasaran dengan Hotel Fasa Surabaya Tonton terus videonya sampai habis ya Di hotel ini itu ada Fasa Hotel dan Foza Tower Dan kita sudah sampai di Hotel Fasa Surabaya Pertama kali masuk, hotelnya sudah terlihat sangat mewah Nah ini ada security check, buat check Dan mengarahkan kita ke arah parkiran mobil Nah ini kita langsung menuju parkiran mobil Di sini parkiran mobilnya cukup luas Ada beberapa lantai gitu Dan pencahayaannya cukup terang Menurut aku sih mirip dengan parkiran mobil yang ada di mal-mal gitu guys Dan ini kita mau cari parkiran mobil yang deket lift menuju lobby Dan kita sudah dapat parkiran mobil deket lift menuju lobby Jadi kita memutuskan menginap di Hotel Fasa ini Karena kita sangat penasaran dengan hotelnya Yang kami lihat-lihat di internet Hotelnya itu sangat cantik dan mewah Oke guys, jadi kita sudah sampai di lobby Dari parkiran ke lobby lewatnya dari sini guys Dan di sini ada security-nya juga buat check barang Pertama kali masuk ke lobby hotel Hotelnya bener-bener sangat mewah guys Glamour, desainnya modern, bersih, wangi Furniturnya juga mewah semua Dan di sebelah sini ada toilet pria dan wanita Toiletnya juga bersih dan wangi Oke lanjut kita mau check in dulu Untuk pesen hotelnya aku melalui aplikasi tiket.com Dan kita sudah check in, check innya juga cepat, lancar Semua pelayanan di sini juga baik, ramah dan tanggap Dan ini dia dekorasi yang menurut aku bagus banget Dan kalau menurut aku ini spot foto yang paling bagus di hotel ini Langsung dong foto-foto dulu di lobby Apalagi pas menginap di sini ada dekorasi kelincik ini guys Dan yang bawah anak kecil pasti suka banget Di lobby juga disediain lumayan banyak sofa Jadi yang mau nunggu check in atau santai-santai di lobby Ini nyaman banget Dan ini welcome drinknya Ini tuh jus nanas Awalnya itu aku kira jus jeruk guys Eh ternyata jus nanas tapi rasanya enak dan seger Dan ini launchnya Yang pengen ngopi dulu atau menikmati pastry Ini tempatnya nyaman banget Dan di sini ada restoran Jadi di sini itu menjual makanan khas Brazil Makanan khas Brazil pertama yang ada di kota Surabaya gitu guys Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di IGnya Dan ini ada petunjuk lantainya guys Jadi memudahkan kita buat cari tempat yang dituju Oke karena kita udah check in Langsung aja kita menuju ke kamar hotel Dan kita dapat kamar di lantai 9 Nah ini kita udah sampai di lantai 9 Lorongnya ini bagus banget ya guys Full carpet gitu jadi terlihat rapi dan mewah Ruangannya juga wangi bersih Pencahayaannya juga cukup terang Dan ini kita udah dapat kamar hotel Langsung aja kita review kamarnya Di sebelah samping pintu ini ada saklar lampu Dan buat naruh kartunya Dan ini rak buat naruh sandal sepatu Di sebelah pintu ini ada kamar mandi Jadi kamar mandi dan biasanya ini terpisah gitu guys Desannya terbuka gitu Jadi lebih ke private room sih Kalau buat nginep rame-rame kurang oke Atau mungkin kita bisa ngasih tau dulu Kalau ada yang di WC atau kamar mandi Dan di sebelah sini ada kaca ukurannya lumayan gede Dan ini washtafelnya sangat bersih Water heaternya juga berfungsi dengan baik Amenitisnya juga lumayan lengkap Jadi gak perlu bawa perlengkapan mandi dari rumah guys Disini udah disediain sabun Ada vanity kit, ada shower cap, body lotion, dental kit Ada gelas juga buat berkumur Ada dua colokan lampu yang mau catokan atau ngeringin rambut Bisa dicolokan ini Dan ada dua handuk kecil Disediain hair dryer juga dan berfungsi dengan baik Ada timbangan dan tempat samanya juga guys Oke lanjut ke area kamar mandi Disini disediain handuk besar Jadi ada tiga handuk besar Di sebelah sini ada showernya besar Jadi enak buat mandi Ada hand shower Suka banget kalau ada hand shower Karena yang bawa anak kecil itu gampang banget buat mandiinnya Water heaternya juga berfungsi dengan baik Disediain juga shower gel, conditioner, dan sampo Lanjut ke WC Ini kloset duduknya besar, bersih, dan berfungsi dengan baik Dan disini ada telepon juga Oh iya guys Kalau nginep ke hotel gitu Aku itu selalu cek dulu klosetnya berfungsi dengan baik atau enggak Lanjut disamping meja wastafel Ini tuh ada lemari gitu guys Lemarinya tuh panjang Dan ada kacanya yang panjang Desainnya cantik banget Jadi nyaman banget buat ngaca disini Di dalam lemari Ini disediain dua handuk kimono Handuk kimononya bagus dan cantik banget guys Bahannya tebel Dan disediain dua sandal juga Disini ada lampu senternya juga Dan berfungsi dengan baik Ini ada safe deposit box Dan ada laundry bag Buat yang pengen laundry Ini ada layanan laundry Dan udah dikasih keterangan harganya gitu guys Jadi yang pengen laundry bisa hubungi nomor yang ada disini Lanjut ke area bedroomnya Kami pilih tipe kamar Deluxe King Jadi ukuran bednya itu King Size Kita dapat harga Rp 1.500.000 Dan dapat potongan Jadi totalnya Rp 1.250.000 Untuk bedroomnya Ini terdiri empat bantal besar Dan di bawah lantainya itu full carpet Jadi ruangannya itu terlihat rapi dan bersih Lanjut disamping tempat tidur Ini ada sofa yang panjang banget Dan empat bantal sofa Dan dindingnya ini dekorasinya gini guys Dan ada lampunya gitu di dindingnya Cakep kan Ini di sebelah tira ini ada meja bulat Ini nyaman banget kalau makan disini Lanjut kita mau lihat pemandangan luar dari kamar hotel Dan dari kamar sini kita bisa lihat kota Surabaya Oke balik lagi ke samping tempat tidur Ini ada lampu tidur Lampu tidurnya bagus ya Unik Dan ada audio speaker bluetoothnya juga Ada telepon buat hubungi operatornya disini guys Ada jolokan listrik Sakalar lampu Untuk penggunaan audio speaker bluetoothnya Ini ada petunjuknya disini guys Wi-Fi nya juga udah lumayan cepat Jadi kalau yang mau internetan ini udah nyaman guys Lanjut disamping kanan tempat tidur Ini ada lampu tidurnya juga guys Dan ini ada jolokan listriknya juga Kalau mau sholat juga gak perlu bingung Karena ini udah ada petunjuk arah giblatnya guys Untuk AC nya ini AC sentral Dan dingin berfungsi dengan baik Lanjut disamping sini ada tombol pengaturan AC Dan ada meja kabinetnya juga guys Disini juga udah disediain 2 botol air mineral 2 gelas Ada cemilannya juga guys Dan ada keterangannya dilarang merokok Jadi tidak boleh merokok di dalam kamar hotel ya guys Kalau ada yang melanggar Kena denda 2 juta Untuk cemilannya Tadi lumayan lengkap Dan lanjut ini ada nomor channel TV Jadi kalau mau nonton TV Udah gak usah bingung channel TVnya Ini udah ditentuin nomor-nomornya guys Dan ini udah disediain tisunya juga Kotak tisunya bagus ya Ini ada logonya Fasa Hotel Lanjut di dalam meja Ini ada 2 ruangan Dan disini juga udah disediain 2 cangkir Teko listrik Ada teh bimah Ada kopi Nescafe Ada gula brown sugar dan white sugar Dari Fasa ya guys Lengkap ya Jadi pertama nyampe hotel Biasanya tuh kami langsung bikin minuman dulu guys Kopi atau teh gitu Sambil nyemil Menikmati suasana kamar hotel Dan pemandangan luar kamar hotel Lanjut ini ada mini kulkas Mini kulkasnya ini bersih Dan berfungsi dengan baik Nah biasanya perjalanan menuju hotel Ini kami beli buah-buahan dulu gitu guys Jadi nyampe hotelnya Ini kita taruh langsung di mini kulkasnya Oke lanjut untuk TVnya Ini LED ukuran 42 inch Ukurannya gede Tapi belum smart TV ya guys Dan di bawahnya ini Udah disediain tempat sampahnya juga Meskipun ini belum smart TV Tapi udah nyaman banget buat nonton Karena ukurannya gede Dan untuk channelnya Udah dicantumin juga di kertas ya guys Dan TV ini udah dikasih tau Apa aja sih fasilitas di hotel ini Jadi di hotel ini tuh ada ruangan buat meeting Ada ballroom, restoran, kolam renang Tempat buat nge-gym, dan spa Ada playgroundnya juga Ada wedding outdoornya juga guys Lengkap banget kan Untuk yang bawa anak kecil Kalian aja ke playgroundnya Karena mainannya lumayan lengkap Nah ini kita mau kasih lihat Jadi ruangan ini tuh ada pintu slidingnya Buat nutup antara area kamar mandi dan kamar tidur Dan ini kaca yang ada di kamar mandi tadi guys Jadi kacanya dua sisi gitu guys Bisa buat naca dari dalam kamar mandi Dan dari dalam kamar tidur Oke kita lanjut mau ke lantai 5 Jadi di lantai 5 ini ada kolam renang Ada tempat buat nge-gym, dan spa Ada playgroundnya juga Nah ini kita penasaran banget Ke kolam renangnya Karena anak aku pengen renang Dan kita udah sampai di lantai 5 Ini pemandangan dari lantai 5 Kita bisa lihat kota Surabaya Dari sini Kolam renangnya ini bagus banget guys Tempatnya tuh bersih Ada tempat duduknya juga Bisa menyantai-nyantai disini Apalagi udaranya tuh juga sejuk Cuacanya juga gak terlalu panas Pokoknya yang pengen renang disini tuh nyaman banget Ini anak aku lagi renang Ditemenin sama papinya Nah setelah renang Biasanya langsung ke playground Karena di lantai 5 ini Juga ada playgroundnya Untuk playgroundnya ini Tempatnya lumayan besar Dan bersih Fasilitas mainannya juga lumayan lengkap Ada mandi bolanya juga guys Nah ini tempat untuk mandi bolanya Juga lumayan gede sih menurut aku Karena ada perosotannya besar juga Ada mandi bolanya juga lumayan banyak isinya Ada trampolinnya juga Dan ada tanggaan-tangga buat naik gitu guys Ya bagus lah menurut aku ini Anak aku udah seneng banget main disini Oke lanjut kita ke area gym Untuk area gymnya ini luas banget Jadi bisa buat dance juga sih kayaknya Karena ada kaca-kacanya Vulk itu guys Oh iya guys Kalau kalian mau nge-gym disini Wajib pake sepatu ya Tapi untuk sepatunya Kalian harus bawa sendiri dari rumah Karena disini tuh tidak menyediakan persewaan sepatu Dan juga kalian yang ingin renang Kalian juga harus bawa ban sendiri dari rumah Karena disini tidak menyediakan persewaan ban buat renang Dan untuk alat-alat buat nge-gym Disini tuh lengkap banget Jadi buat yang hobi nge-gym Pasti semangat dan happy banget nge-gym disini Dan ini dia suasana lobby pada malam hari guys Lampunya mewah banget Ini tuh desainnya memang bagus banget ya Di fase hotel ini Jadi memang bener-bener hotel Binalima yang mewah banget Dan ini dia suasana kamar pada malam hari Pencahayaannya ini sih menurut aku udah pas banget Jadi gak terlalu gelap dan gak terlalu terang Oke mari kita lihat pemandangan di luar kamar hotel pada malam hari Dan ini dia pemandangan kota Surabaya pada malam hari Oke karena udah malam kita mau tidur dulu guys Selamat pagi guys Oke karena kita ambil paket yang free sarapan untuk 2 orang Langsung aja kita mau ke restoran untuk sarapan dulu guys Dan kita udah sampai di restoran hotelnya untuk sarapan Di restoran Fasa ini disediain banyak sekali kursi Jadi buat kalian yang mau makan disini Gak perlu takut gak kebagian kursi buat makan Selain itu juga disini banyak sekali chef-chef yang handal Oke karena kita udah laper banget Jadi langsung aja aku mau ambil makanannya buat sarapan Tapi sebelum ambil makanan Biasanya aku keliling dulu Mau lihat-lihat dulu menu makanannya apa aja Jadi sebelum ambil pastinya kita harus ambil makanan yang favorit kita ya guys Nah disini ada salad Ada susu dengan berbagai macam rasa dan toppingnya Jadi sereal gitu guys Dan ada roti yang lengkap banget Ada toppingnya juga Ada selainnya juga sangat lengkap Rasa coklat, nanas, kacang Pokoknya lengkap banget guys Lanjut ini ada donat Donatnya lucu banget ya Variannya juga sangat lengkap Oh iya guys ini aku lagi keliling dulu ya Sambil videoin makanannya Jadi sebelum ambil makanan Pastinya harus tau dulu semua makanannya apa aja Jangan sampai udah terlanjur ambil makanan Dan perut udah kenyang Eh ternyata ada lagi menu lainnya yang lebih favorit Kalau perut udah kenyang Kan kita gak mungkin lagi ya ambil makanan Jadi jangan sampai nyesel gitu guys Lanjut ini ada cembilan khas Indonesia ya Ada rengginang, canggai, kerupik Wah lengkap banget ya guys Ada minuman kopi, teh, dan ada es krimnya juga Wah yang bawa anak pasti happy banget nih Dan ini ada semacam saus gitu Ada saus tomat, bawang goreng, minyak bawang putih, minyak cabai, saus sambal, kecap asin, kecap manis Wah lengkap banget pokoknya guys Lanjut ini ada aneka mie Mie-nya lengkap banget Ada mie yang warna hijau, abu, merah Unik banget sih Sudah pasti mulai bingung mau ambil makanan Karena makanannya sangat lengkap banget guys Di hotel Fasa ini recommended banget sih Kalau mau nginep di hotel Surabaya Pengen nyari hotel Bintang 5 yang makanannya lengkap banget Aku rekomendasiin hotel Fasa ini Apalagi spot fotonya juga banyak banget yang bagus-bagus Seperti biasa kalau nginep di hotel Tetap makanan favorit aku ya Chinese food gitu guys Seperti nasi goreng dan Chinese food gitu kayak cabjai, ayam Ini ada dim sumnya juga Jadi aku nanti bakalan ambil dim sum juga sih kayaknya Nah ini juga ada aneka tempura lengkap banget Lanjut ini ada makanan khas korea gitu Ada topoki Wah ada makanan khas korea juga guys disini Jadi di hotel ini tuh sepertinya berbagai macam makanan ya Seperti makanan Indonesia Chinese food Terus ada makanan khas korea Jepang Lengkap banget sih disini Kalian tinggal pilih aja Mungkin bingung ya Mau pilih makanan yang mana Tapi nanti aku bakalan ambil makanan yang Chinese food aja sih kayaknya Sama cembilan-cembilan gitu guys Mohon maaf ya guys Karena makanannya sangat banyak macamnya Jadi tidak bisa sebutin satu-satu nama makanannya Jadi temen-temen bisa lihat videonya ya Disini tuh pokoknya makanannya itu Indonesian food, Chinese food Ada makanan khas korea, ada makanan khas jepan Jadi kalian bisa tinggal pilih sesuai dengan yang kalian suka Pokoknya lengkap banget guys Dan ini aku juga udah nge-videoin Udah lengkap banget Semua makanannya udah kurekam Semoga bermanfaat ya guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ini aku udah sarapan Karena nanti aku bakalan check out sekitar jam 10 Jadi aku mau ke lantai 5 dulu guys Di lantai 5 ini ada chapel Bagus banget buat foto-foto Di hotel ini tuh banyak banget spot foto yang bagus-bagus guys Jadi disini tuh biasanya buat acara wedding outdoor gitu Fokus banget ya pemandangannya Udaranya juga sejuk Oke segitu aja videoku kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa klik subscribe dan like Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax